selamat datang semuanya di tc Honda uljatim tc Honda uljatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit Jawa Timur itu adalah Jor Selatan kemudian pantura yang masih Jawa Timur bisa saya cover gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit kemudian sayangnya untuk Indonesia Timur atau luar pulau ongkos kirim ditanggung pembeli kalau luar pulau biasanya naik kapal dan masuk peti kemas mobilnya saat ini saya berada di bagian belakang dari Honda Surabaya Center tepatnya bagian pemasangan kaca film dan aksesoris Honda tuh baru dipasang aksesoris CRP kebetulan di depan saya ada CRP Prestige CRP Prestige tapi bukan Prestige yang biasa bukan warna hitam biasa tetapi CRP Prestige namanya Black Edition jadi ini masih CRP Prestige tipe tertinggi tapi ada embel-embel Black Edition untuk Black Edition sendiri selisih harga dari CRP Prestige adalah 15 juta 15 juta kita dapat apa pak untuk eksterior untuk eksterior kita dapat pelek warna hitam tuh untuk yang biasa warnanya kayak begini temen-temen warnanya abu-abu begini kalau yang Black Edition warnanya sudah hitam kemudian defender kernisnya yang dulunya ini warnanya di Prestige biasa warnanya abu-abu yang ini warna hitam kemudian defender depan juga di video saya sebelumnya saya sudah ulas temen-temen aslinya untuk eksteriornya tuh warnanya hitam untuk CRP biasa masih warnanya abu-abu saat ini saya fokus di interior temen-temen untuk interior mari kita lihat ini sudah smart entry tentunya harga setengah miliar lebih setengah miliar rumah berjalan ini temen-temen sudah smart entry tentunya sudah smart engine tuh smart engine mari kita lihat di kuncinya untuk kuncinya sih enggak ada perbedaan temen-temen untuk CRP Black Edition dan CRP Prestige enggak ada perbedaan ini ada kunci pintu buka pintu kemudian ini starter dari jarak jauh tuh kemudian ini ada buka bagasi otomatis untuk kuncinya bentuknya begini temen-temen dua-duanya begini ini bisa dibuka loh temen-temen benar coba saya buka jadi temen-temen buat pindah gigi tanpa starter bisa pakai kunci yang ini atau kalau buka pintu secara manual bisa tuh ini kunci manual atau kunci daruratnya diselipin disini bukanya pakai ini sudah kuncinya begitu saya taruh kemudian untuk setir setirnya ini balut kulit letter ada jahit-jahitannya mirip CRP Prestige biasa kemudian yang membedakan ada di sini temen-temen ada di aksen hitam ini untuk yang Prestige biasa Prestige hitam biasa atau Prestige biasa ini ada warna abu-abu dari setir kemudian kita ke kanan Garnisnya ini biasanya kalau di Prestige warnanya coklat yang ini warnanya hitam Garnis ini ada di sini kemudian ada di pintu kemudian ada di sini di sini untuk Prestige biasa ada wood panel atau warnanya dengan coklat kalau yang ini wood panel tapi warnanya hitam tuh panelnya tuh dari setir kemudian dari Garnisnya kemudian ada di sini temen-temen di pinggiran persnelung pinggiran persnelung untuk Black Edition ini warnanya hitam temen-temen tetapi untuk CRP biasa ini warnanya abu-abu tuh kemudian ada jadi jok untuk jok Black Edition ada tulisannya Black Edition Black Edition kelihatan tetap warnanya sama warnanya hitam kemudian ke atas Mari kita lihat ada sunroof dan warnanya hitam tuh warnanya hitam kemudian dipilarnya juga warnanya hitam temen-temen untuk CRP biasa atau CRP Prestige biasa ini warnanya abu-abu pilarnya abu-abu kemudian yang atapnya juga abu-abu untuk Black Edition ini warnanya serbah hitam bagus temen-temen tapi sayangnya hanya dijual di bulan Januari sampai Juli aja dan selisih harganya 15 juta daripada CRP Prestige biasa karena Black Edition ini termasuk CRP Prestige tapi Prestige edisi berbeda jadi fiturnya sama temen-temen sudah ada Honda Sensing kemudian ada sunroofnya rata-rata hampir sama kaya Prestige tapi cuma beda warna aja beda harga dan beda emblem lebih mahal 15 juta ini ada cruise control ini ada Honda Sensing di sini juga ada Honda Sensing ya Mari kita nyalakan kalau head unit nah kalau head unit sama temen-temen baik Black Edition dan Prestige sama aja ukurannya kemudian speedunya full elektrik sama kemudian ini ada panel notifikasinya daaah udah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton